Saudara aplikasi sistem pencarian pencairan Kemensos bermasalah. Ini membuat ratusan warga yang hendak mendapatkan bantuan langsung tunai minyak goreng antri panjang dan berdesakan di Mojekerto, Jawa Timur. Ratusan warga kecamatan Jetis, kebupaten Mojekerto ini antri di Pendopo, kecamatan. Mereka ingin mendapatkan bantuan langsung tunai minyak goreng dan bantuan uang pengganti BPNT sebesar 500 ribu rupiah. Masalah di aplikasi sistem pencairan Kementerian Sosial membuat antrian panjang. Apalagi tak tampak petugas pengatur antrian membuat warga saling berdesakan dan berkerumun di tengah pandemi. Bina Sosial Kabupaten Mojekerto mencatat 76.448 keluarga penerima manfaat. Serupa juga terlihat di Kabupaten Tangerang, Banten. Ratusan warga yang kebanyakan ibu-ibu mengantri untuk menerima bantuan langsung tunai dari Kementerian Sosial di halaman kantor desa Kosambi Timur, kecamatan Kosambi. Pengurus desa menyebut bantuan ini disalurkan untuk 203 keluarga dengan membawa fotokopi KTP dan kartu keluarga. Selain itu mereka juga harus sudah menerima vaksinasi minimal 2 klasis.